PENELITIAN KAMI PENELITIAN KAMI Khususnya untuk bidang pertanian Tadi dari awal saya sempat juga melihat cukup banyak penelitian-penelitian yang menggunakan baik sebagai media maupun sebagai treatment di lahan gambut Ini sangat menyenangkan kita semua Jadi sejak PIP, pola ilmiah pokok Universitas Tanjumpura itu mencantumkan gambut Ternyata teman-teman semua tidak hanya di prodi kami di ilmu tanah misalnya Semua prodi kayaknya sama-sama kita bekerja sama mengkaji lahan gambut ini Dan mudah-mudahan ke depan di fakultas, mumpung ada bukdekan Kita sebenarnya punya pusat kajian pertanian di lahan gambut Tapi nanti akan direvisi kata bukdekan ke pengurusannya apalagi prop sahiri mau purna tugas Baik, jadi melanjutkan penelitian sebelumnya Di mana sudah banyak sekali penelitian teman-teman Baik untuk disertasi maupun yang lain menggunakan lumpur laut sebagai bahan amelioran Nah tahun ini untuk penelitian DIPA Kami menggunakan tanaman indikator Untuk pertama kalinya adalah tanaman tahunan Dalam hari ini hortikultura, tanaman anggur Karena selama ini misalnya kalau yang disertasi saya menggunakan jagung Pak Tatang juga, propdena itu semua menggunakan tanaman-tanaman semusim Dan kali ini kita coba untuk tanaman yang bukan semusim tapi tanaman tahunan Yaitu tanaman anggur dalam hari ini Lanjut Untuk uji coba pada tanaman tahunan ini Kami coba dengan dosis yang lebih rendah Yaitu dengan 5% berat lumpur laut 7,5, 10 dan 12,5 Lanjut Nah dari hasil penelitian ini Secara umum untuk karakteristik tanahnya Sebagaimana juga di penelitian-penelitian sebelumnya Banyak terjadi kemajuan Jadi berbeda nyata kalau analisis statistik Namun belum tampak pada parameter tanaman Para parameter tanaman yang kita gunakan Untuk mengukur perubahan penggunaan amelioran di dalam gambung ini belum tampak Mungkin karena masa waktunya karena ini tanaman tahunan Sedangkan penelitian ini hanya 6 bulan Jadi misalnya pertambahan diameter batang Pertambahan sejak titik sambungan sampai ke titik tumbuh Pertambahnya batang itu belum nampak secara signifikan kalau di analisis secara statistik Lalu tentang terhadap serapan Parameter serapan Dalam hal ini N total P dan K juga tidak nampak berbeda nyata Dan ada satu temuan Dari 24 sampel atau polybag yang kami gunakan Ternyata untuk dosis yang tertinggi tadi Yang 12,5 itu tanaman anggurnya mati Apa artinya mengering gitu Jadi kayak mungkin keracunan NA ya Jadi ternyata tanaman tahunan lebih peka dibandingkan dengan tanaman semusib Dalam hal ini contohnya jagung Karena kalau kita lihat sepintas teman-teman agrotec mungkin tahu Bentuk tipe daun dari jagung dengan anggur itu memang nampak ya Kalau daun jagung itu kan memang keras seperti itu Karena kejadiannya sebelum mati itu Dia kayak mengeras gitu kan Habis itu kering, mati Jadi beberapa polybag Ada 2-3 polybag yang menggunakan dosis tertinggi itu mati Kesimpulan Ada Pemberian lumpur laut berpengaruh nyata terhadap PH Ketergaraan C organik Jadi parameter tanahnya sudah menunjukkan hasil yang baik Sama dengan penuntian sebelumnya Namun tidak berpengaruh catra pertumbuhan tinggi tanaman Diameter batang primer, diameter batang sekunder Pada tanaman anggur Tanamannya masih ada Lebih kurang 18 polybag Mungkin akan kita lanjutkan Kita bisa lihat Paling tidak sampai ke masa dia akan mulai berbuah lah misalnya Mudah-mudahan bisa tetap bertahan hidup Demikian yang dapat kami sampaikan Lebih dan kurangnya kami mohon maaf Wabilai topik walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh